PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi meninjau tempat penyimpanan logistik pemilu 2024 di Kecamatan Kota Baru dan Tlanepura. Seri Purwaningsi berharap kepada 11 kecamatan agar berjalan kondusif. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi didampingi Serta Kota Jambi, Ariduan, tinjau tempat penyimpanan logistik pemilu 2024, Jumat 16 Februari 2024. Dalam peninjauan tersebut dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Tlanepura. Dalam tinjauannya, Seri Purwaningsi mengatakan, untuk memastikan bahwa kotak suara yang kemarin berada di lokasi TPS yang hari ini sudah ada di kantor kecamatan yang kondisi saat ini di kantor kecamatan Tlanepura sangat nyaman dan leluasa untuk plenunya. Namun yang di Kecamatan Kota Baru tidak memadai, maka dari itu untuk lokasi plenunya dipindahkan di Rugo. Dalam rangka memastikan bahwa kotak-kotak suara yang kemarin berada di lokasi TPS, Alhamdulillah hari ini sudah berada di kantor kecamatan. Dan situasi, kondisi kantor kecamatan Tlanepura ini sangat nyaman dan sangat leluasa untuk sampai nanti besok kita kerja plenunya. Tadi kami mendatangi juga di Kota Baru, di Kota Baru karena kantor kecamatan tidak memadai, sehingga untuk lokasi pleno kita menggunakan Rugo. Kerja Satu Rugo yang nanti kami pinjol sama-sama dengan Pak Kapolres juga. Alhamdulillah suasananya juga nyaman, tidak akan kena air, banjir, apalagi gitu ya, semuanya kondusif untuk menempatkan kotak-kotak dari KPU ini. Sementara itu, Sri juga berharap kepada seplas kecamatan agar berjalan kondusif, sehingga bisa kerja lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya dan hasil akhir dapat segera disampaikan ke pemerintah provinsi. Selain itu, Sri juga berpesan untuk menjaga kesehatan. Dengan hal ini, pemerintah Kota Jambi juga telah menyiapkan tim kesehatan dari masing-masing kecamatan. Terima kasih telah menonton!